Ya, I'm told you you hate the month of May, could I never told you that, maybe I could keep you here someday, but we come apart, didn't mean it's still that time you had, could I never plan this old man, but now we passed the month of May, you know it's great for you. Eits, di video kali ini, aku mau cerita tentang Samsung Galaxy J2 2015. Langsung, dimulai. Samsung Galaxy J2 2015 ini, atau dengan nomor kodenya J200G ini, adalah handphone keluaran tahun 2015, yang saat ini dipakai oleh ibu aku. Yang dulu, handphone ini dibeli baru, tetapi karena belum ada setahun dan rusak, akhirnya gue ke tempat servis pinggir jalan, dan diponis mesinnya mati. Dan waktu itu, kurang lebih 5 bulan lalu, terus aku berikan handphone mesinnya yang masih normal, terus aku kanibalin, dan aku pasangin di handphone lama ini, dan akhirnya dipakai oleh ibu aku. Samsung Galaxy J2 ini, rilis pada bulan September 2015, dan karena ini adalah handphone model lama, seluruhan bodinya masih terbuat dari full plastik yang solid, khas Samsung. Untuk digenggam, handphone ini termasuk handphone yang compact dan tipis. Untuk ukuran layarnya sendiri, Samsung Galaxy J2 ini menggunakan tipe layar Super AMOLED, dengan lebar 4,7 inch, dengan kerapatan ppi 234 ppi, dengan ukuran 540 x 960 piksel. Sedangkan pada setor kamera, menggunakan ukuran 2MP pada kamera depan, dan 5MP plus LED face pada kamera bagian belakang, yang aku rasa sudah cukup digunakan oleh orang tua, yang hanya digunakan untuk video call, dan sesekali berfoto. Dan untuk hasilnya, nanti akan aku kasih di akhir video, beserta hasil rekaman videonya. Dan karena handphone ini keluar pada tahun 2015, handphone ini hanya memberikan RAM semisal 1GB, dan memori internal 8GB, yang pasti terasa sangat kurang mencukupi untuk menginstall aplikasi-aplikasi di tahun 2021 saat ini. Untuk peperating sistem Samsung Galaxy J2 ini, hanya mentok di Android 5.1.1 Lollipop. Untuk jenis prosesornya, menggunakan prosesor Quad Core, buatan dari Exynos, dengan seri 3475, dengan ukuran 28mm, yang pasti tidak akan kuat untuk bermain game seperti Free Fire, ataupun Mobile Legends. Untuk jenis SIM card, Samsung Galaxy J2 ini menggunakan dual nano SIM 4G, dan tersedia pula slot memori berjenis microSD untuk menambah kapasitas penyimpanan. Dan untuk baterai bawaannya, hanya sebesar 2000 mAh, dan mungkin bisa upgrade ke baterai double power, merk Hippo, seperti yang aku pakai saat ini, supaya tidak cepat habis. Dan kesimpulan aku, HP ini masih nanti dijadikan menjadi HP kedua, atau bisa digunakan untuk orang tua, yang hanya digunakan untuk sekedar telepon, berkirim pesan lewat resab, ataupun video call. Selain itu juga, karena bentuknya mungil, tipis, dan mempunyai ciri khas sendiri dari Samsung. Selain itu, kelebihan Samsung adalah juga memori data aplikasi, masih bisa dipindahkan di memori eksternal atau microSD. Dan berikut adalah hasil dari kameranya. hasil rekaman dari kamera. kameranya belakang Samsung Galaxy D2. Suara ini bagaimana? Hasil video kamera depan Samsung Galaxy J2. J2 2015. dan sedikit tambahan, untuk di pasaran, harga dari Samsung Galaxy J2 2015 ini, dengan kondisi second, dijual dengan harga Rp 300.000-Rp 500.000. Dan, oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan dapat menambah informasi untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Peace! Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih telah menonton